Bab 1551 Tanaman Rambat Wanita di belakang monitor langsung terdiam. Ayriss baru saja mentransfer 4 triliun dan dia seperti ditampar wajahnya oleh Ayriss. Wanita itu berkata dengan garang, kalau begitu, ayo kita mulai permainannya lagi, aku ingin melihat berapa lama kalian berdu, bisa bertahan. Seketika, lantai di bawah kaki Ayriss dan Raffen bergetar hebat lagi. Tapi, Ayriss tidak langsung melarikan diri dengan Raffen, dia berbalik dan bergegas ke kantor manajer departemen. Raffen tidak begitu mengerti untuk apa Ayriss masuk dan buru-buru berkata kepada Ayriss, bukankah lebih berbahaya di ruang tertutup sekarang? Kata-kata Raffen baru saja diucapkan, speaker di belakang monitor berbunyi lagi, wanita itu benar. Nona Ayriss, kamu memang cerdas, tapi sekarang kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri. Saat berbicara, pintu kantor manajer departemen tiba-tiba terkunci secara otomatis dan suara wanita di speaker tampak sangat arogan. Sekarang jalan keluar satu-satunya yang kamu punya hanya jendela. Sayangnya, kalau kalian melompat dari ketinggian ini, kalian berdua pasti akan mati. Saat terdengar suara, klik, kedua dinding kantor itu mulai menutup dengan cepat. Ayriss tidak mengatakan apa-apa, dia berlari ke belakang meja dengan cepat saat ini. Manajer departemen ini mengoleksi beberapa jenis bunga dan tanaman di kantornya. Salah satunya adalah tanaman merambat yang sekarang tampak layu. Ayriss saat ini meletakkan tangannya di atas tanaman merambat ini. Tiba-tiba, adegan menakjubkan muncul di hadapan Raffen. Tanaman rambat yang hampir mati itu tiba-tiba menjadi hijau dan tumbuh liar dengan sangat cepat. Tanaman rambat ini biasanya memiliki akar udara yang mirip dengan akar hijau, dapat bertahan hidup di udara dan menumbuhkan akar. Wow, apa ini? Raffen terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Tanaman rambat itu tumbuh menggila, awalnya hanya setebal sumpit, tapi semakin lama semakin menebal. Tanaman rambat itu terus tumbuh, Ayriss berkata kepada Raffen, buka jendela, lempar tanaman ini ke bawah. Setelah Ayriss berkata demikian, Raffen langsung bereaksi dan buru-buru membuang tanaman itu ke bawah. Tapi, tanaman rambat itu tidak bisa terus tumbuh, karena bagaimanapun juga tanaman itu tidak bisa tumbuh setebal itu dalam waktu singkat. Dan sekarang tinggal dua atau tiga meter lagi di tembok, jika tidak tumbuh lagi, kedua orang itu akan dalam bahaya. Ayriss langsung naik ke jendela dan berbicara kepada Raffen, aku akan turun dulu, kamu ikuti aku. Raffen mengangguk sedikit dan menelan ludahnya. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di lantai 12, dari ketinggian ini, jangankan turun menggunakan tanaman ini, berdiri di samping jendela dan melihat ke bawah saja sudah bisa membuat ketakutan setengah mati. Tapi, Ayriss benar-benar turun. Tindakan beraninya ini benar-benar membawa dampak yang sangat kuat bagi Raffen. Biasanya Ayriss memberikan kesan sebagai wanita muda yang cantik. Meskipun dia pekerja keras di tempat kerja, tapi dia terlihat seperti wanita perkotaan yang tidak pernah mengalami badai. Dan sekarang, apa yang Ayriss tunjukkan di depan Raffen adalah pesona dewasa yang istimewa. Bab 1552 kita pasti akan hidup. Kedua orang itu terus merangkak turun, meski pihak lain telah melakukan banyak hal di dalam rumah. Tapi tidak pernah menyangka bahwa Ayriss memiliki kemampuan spesial seperti itu. Wanita di belakang monitor tertawa terbahak-bahak saat ini, dan dia tiba-tiba berkata, Apa kamu tahu kalau melakukan itu sama saja curang? Tapi meskipun kamu curang, itu tidak ada gunanya karena kami punya banyak cara untuk mengatasinya. Saat ini, Ayriss dan Raffen keduanya sudah berada di lantai 10. Tanaman rambat itu terlihat tumbuh liar dengan sendirinya, tapi nyatanya, mereka tumbuh sesuai dengan konsepsi lintasan Ayriss sendiri. Lintasan pertumbuhannya terlihat seperti tangga, jadi Ayriss dan Raffen turun dengan cukup cepat. Tapi saat ini, ada seorang pria berpakaian hitam, dari jendela lantai 11 yang menjulurkan tubuhnya keluar, dia memegang gergaji di tangannya. Pria berpakaian hitam ini dengan sengaja menjulurkan kepalanya keluar jendela dan tersenyum menunjukkan sederet gigi putih kepada Ayriss. Dia tersenyum sinis dan berkata kepada Ayriss, sebenarnya sangat sayang untuk membunuh dua wanita cantik seperti kalian. Tapi sayang sekali ini adalah aturan mainnya, karena kamu tidak mematuhi aturan main, jadi kamu harus menanggung nasib ini. Tapi sekali lagi, aku belum pernah melihat dua wanita cantik seperti itu jatuh dari ketinggian sampai mati, akan seperti apa ia pas jatuh. Apa akan terlihat seperti bunga yang jatuh dari pohon. Setelah mengatakan itu, pria berpakaian hitam itu memotong tanaman rambat dengan gergaji. Ayriss dan Raffen telah turun dengan tanaman rambat itu sampai ke jendela di lantai 9. Tapi tidak ada tanaman rambat lagi untuk dipanjat. Ayriss segera memimpin Raffen dengan cepat masuk dari kantor, di dalam kantor ada koridor panjang, dan semua yang ada di koridor ini telah dievakuasi. Saat ini, mereka merasa ngeri karena mengetahui bahwa pintu semua ruangan di kedua sisi koridor telah dikunci, bahkan kantor tempat mereka keluar. Saat ini, dinding di kedua sisi koridor mulai menutup lagi, Ayriss yang biasanya sabar, sekarang sedikit marah. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping ke monitor dan berkata dengan suaranya yang merdu di udara, tidak bisakah kalian mengubah trik kalian? Berapa kali kalian akan menggunakan trik yang sama terus-menerus? Aku bosan. Suara kasar wanita itu datang dari speaker monitor, cantik, tentu saja kami tidak akan bosan, dan bagi kami, bermain dengan dua wanita cantik sepertimu adalah hal yang sangat luar biasa. Kamu tidak tahu bahwa orang-orang kaya yang bersembunyi di balik layar dan mempertaruhkan nyawa dan kematianmu sudah menjadi gila sekarang. Semula banyak orang kaya yang naksir kamu sampai mati, dan mereka bertaruh lagi, ingin kamu hidup, Hahaha, semoga kamu benar-benar bisa hidup. Ayriss menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang sedikit marah, kita pasti akan hidup. Wanita di belakang monitor membeku sejenak dan tertawa, baruan kamu berteriak ketakutan, kenapa kamu tiba-tiba begitu percaya diri saat ini? Karnu tidak akan bisa melarikan diri dari perangkap yang sudah dirancang untukmu dengan kekuatanmu, jangan bermimpi. Perangkap ini membutuhkan waktu setengah tahun untuk dibangun. Bab 1553 kejahatan mendapat imbalannya. Tahukah kamu berapa banyak uang yang telah kita keluarkan untuk pertunjukan hari ini? Sekarang kalian berdua adalah tikus leb atau beruang di sirkus, hanya untuk hiburan kita. Kamu hanya alat yang kita gunakan untuk menghasilkan uang, sekarang mulai Allah berteriak dan panik dan melarikan diri. Biarkan orang kaya dan berkuasa merasakan apa yang akan dilakukan dua wanita cantik dalam keadaan yang sangat panik. Tapi, tidak peduli bagaimana wanita di belakang monitor berteriak, Aeris dan Raven hanya berdiri di sana tak bergerak, mengabaikan dua dinding yang terus menutup. Ketika wanita di belakang monitor melihat mereka berdua tidak bergerak, dia mengeluarkan rawungan marah, wanita bodoh, apa kamu benar-benar tidak takut mati? Apa menurutmu kami tidak akan membuatmu terbunuh karena kamu baru saja memasang taruhan 4 triliun? Saat ini, Aeris tidak lagi menunjukkan kepanikan sedikitpun, malahan dia tersenyum, seolah semua bencana di depan matanya telah berakhir. Seolah-olah dia kembali ke perusahaannya sendiri, berjalan selangkah demi selangkah melalui koridor yang sangat berbahaya. Dia berkata sambil berjalan, Aku yakin kamu akan membunuhku dan aku yakin kalian para penjahat akan mendapatkan balasannya. Balasan. Hahaha. Wanita di belakang monitor tertawa terbahak-bahak, wanita bodoh, kamu selalu memikirkan hal-hal seperti idiot, apa kalian hanya mengandalkan apa yang bisa kalian lakukan? Oh, menurutmu linggar grupmu bisa berurusan dengan kami. Di wilayahmu, linggar grupmu mungkin memiliki sedikit pengaruh, tapi cuma itu saja. Kamu mungkin tidak pernah bisa membayangkan betapa besar organisasi kami, jangankan general manager grup kecil sepertimu, pangeran atau putri dari suatu negara saja bisa kami permainkan. Apa iya? Kalau begitu aku penasaran, bagaimana kamu akan bermain denganku? Suara dari speaker monitor baru saja jatuh, tiba-tiba suara tifa terdengar dari ujung koridor. Saat ini, seluruh koridor mulai menggema suara tifa melangkahkan high heels, menginjak lantal keras, tap-tap-tap. Saat ini tifa memakai gaun putih, dia terlihat seperti bidadari yang keluar dari buku dongeng. Alis dan senyumnya, setiap langkah dipenuhi dengan persona istimewa wanita. Berbeda saat berada di sekitar cloud, tifa saat ini memiliki aura yang sangat dewasa dan kejam. Saat ini, di ruangan yang cukup kecil, seorang wanita sedang berdiri di depan monitor komputer. Kulit wanita ini tampak agak coklat, di pipi kirinya terdapat tato kalajengking, secara keseluruhan terlihat sangat jahat. Dia mengenakan seragam kamuflase yang lebih seksi, dengan parang dan pistol tergantung di pinggangnya. Di belakangnya terdapat dinding yang penuh dengan layar, di setiap kotak layar ada seseorang berjubah hitam berdiri, orang-orang ini tidak diketahui pria atau wanita karena wajah mereka semua ditutupi oleh jubah hitam, jadi tidak yakin seperti apa wajah mereka. Tapi, sebagian dari orang-orang ini melihat saat tifa muncul, semuanya tampak sangat kaget. Salah satu dari mereka bahkan terkejut, kenapa dia bisa ada di sini. Bab 1554 Game Over Setelah beberapa saat terkejut, pria itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menoleh ke wanita dengan tato kalajengking dan berkata, Kala, cepat! Cepat aktifkan jebakan selanjutnya dan bunuh putri Persia ini. Yang harus kamu lakukan adalah membunuhnya aku akan membayar semua biaya sponsor untuk organisasimu selama 10 tahun ke depan. Kala berbalik dan bertanya kepada pria yang terlihat sangat bersemangat. Tuan Bangsawan, apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Siapa wanita ini? Bukankah dia masih kekasihmu? Tepat saat kata-kata kala jatuh, dia mendengar suara asing yang datang dari pengeras suara monitor. Aku tidak menyangka akan melihat seorang putri Persia di tempat kecil seperti Linggar Group. Tadi kupikir hanya mirip saja, tapi setelah dibenarkan oleh Tuan Bangsawan ini, itu berarti aku tidak salah. Aku heran kenapa putri dari kerajaan Persia muncul di sini. Bukankah dia masih rapat di Red Bay beberapa hari yang lalu. Aku dengar dia telah melakukan kontak dengan Dewa Perang selama ini, apa Dewa Perang juga telah datang ke Sinra? Begitu suara tua itu terdengar, orang-orang di belakang monitor mulai berdiskusi. Dari kata-kata mereka, bisa dikatakan bahwa mereka memiliki kekhawatiran yang mendalam terhadap Dewa Perang, dan pria yang dikenal sebagai Tuan Bangsawan itu tiba-tiba mengangkat suaranya dan berkata, jangan khawatir semuanya, tidak mungkin Dewa Perang akan datang ke sini. Putri kerajaan ini muncul di sini karena ada proyek yang baru dikembangkan dari linggar grup yang telah menarik perhatiannya. Proyek ini ada hubungannya dengan penerbangan luar angkasa, putri kita yang belum dewasa selalu berharap bisa bersama Dewa Perang selamanya. Jadi, selama Dewa Perang tertarik dengan proyek tersebut, dia akan menghabiskan waktu dan tenaga untuk penelitian. Kalian harus tahu bahwa Dewa Perang beberapa waktu lalu menempatkan beberapa satelit lagi ke langit, untuk fungsi dari satelit itu sendiri masih belum jelas. Tapi, menurut beberapa informasi yang aku dapatkan, ada kemungkinan Dewa Perang akan memasang kembali stasiun luar angkasa pribadi di langit dan kemudian melakukan penelitian khusus di dalamnya. Perkataan Tuan Bangsawan menarik spekulasi dari orang-orang yang mewakili kekuatan besar dan pada saat yang sama ada beberapa wanita di antara orang-orang ini. Wanita-wanita ini, seperti wanita di seluruh dunia lainnya, merasakan keingin tahuan yang tak tertandingi sekaligus ketertarikan pada pria yang berdiri di puncak umat manusia. Mendengar bahwa Linggar Group memiliki proyek seperti itu, mereka semua berkata bahwa mereka akan segera mengirim orang ke Linggar Group untuk mengambil proyek ini. Oke, oke, kalian bisa mendiskusikan masalah ini sendiri secara pribadi, sekarang ayo kita lanjutkan permainannya. Saat ini, suara laki-laki yang agak pelan tiba-tiba terdengar dari mikrofon kala, maaf, sepertinya permainanmu tidak bisa dilanjutkan. Saat suara ini terdengar, semua orang, termasuk kala tercengang. Karena bukan hanya mikrofon kala, tapi setiap mikrofon orang-orang yang bersembunyi di balik layar keluar suara itu. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena semua orang bersembunyi di bawah jubah hitaran, sangat sedikit orang yang tahu identitas asli mereka kecuali kala. Orang-orang yang berjubah hitam ini, mereka juga tidak yakin siapa orang itu. Karena suara dan informasi IP mereka telah dilindungi. Kecuali mereka menyebarkan identitas mereka sendiri seperti yang dilakukan Tuan Bangsawan barusan, tidak mungkin ada orang lain yang tahu identitas mereka. Saat ini suara seorang pria yang terkejut terdengar ke saluran tunggal setiap orang.